Alhamdulillah sehat wafiat, tenang ya, beliau tetap gembira, tersenyum, bercanda ya, dan beliau menyampaikan pesan bahwa jangan berhenti berjuang dan tidak boleh melupakan kasus pembantaian 6 suhada, harus terus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Sorban Merah bukti cinta negara kesatuan Republik Indonesia siap jaga hama'id, siap jaga kiai dan ulama, siap jaga negara kesatuan Republik Indonesia, siap kawal ahlu sunnah wal jemaah, hakbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan enjoy channel, channel yang membahas berita-berita teraktual, terhangat, dan mencari perhatian publik. Teman-teman yang akan kita bahas kali ini masih mengenai habib risik siap, sebagaimana kita ketahui bahwa habib risik saat ini sedang berada di rumah tahanan Polda Metro Jaya, yaitu di lapas narkoba. Yang menarik teman-teman, sampai di lapas narkoba milik Polda Metro Jaya ini ternyata habib risik disambut oleh banyak tahanan. Dan mereka sama-sama berbut untuk jabat tangan dan mencium tangan habib risik siap. Ini sesuatu yang luar biasa. Artinya saya melihat bahwa orang yang mengidolakan habib risik itu ternyata banyak. Di luar tahanan ini juga banyak pengikut habib risik, ternyata di dalam tahanan sendiri juga banyak yang mengidolakan habib risik siap. Artinya banyak orang yang mencintai habib risik siap. Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita baca berita dari gelora.co teman-teman. Tahanan satu sel histeris berebut peluk dan cium tangan habib risik siap. Kita baca beritanya teman-teman. Setelah resmi dijebloskan ke rumah tahanan narkoba Polda Metro Jaya, habib risik dikabarkan menjadi idola para tahanan lain. Mereka dikabarkan histeris tak menyangka bisa berada dalam satu sel dengan habib risik siap. Salah satu akun twitter bernama Fahmi Al-Katiri alias FKadrun menyampaikan Para tahanan yang penuh tato di badan itu berebut untuk mencium tangan habib risik siap. Bahkan dari mereka tidak mau melepas pelukannya terhadap imam besar front pembela Islam itu. Itu teman-teman. Artinya kalau kita melihat habib risik di dalam tahanan ini dalam kondisi aman. Karena dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai beliau. Yaitu para tahanan yang sudah lebih dahulu berada di tahanan tersebut. Artinya saya melihat habib risik akan akrab dengan para tahanan lain. Karena para tahanan itu menghormati, menghargai. Bahkan ini menjadi habib risik menjadi idola baru bagi tahanan yang lain. Habib risik masuk selat blok narkoba, para tahanan bertato berebut peluk dan cium tangannya. Ada beberapa tahanan menangis, gak mau lepas, memegang dan meluk HRS. Mereka gak nyangka bisa bertemu dengan habib risik siap. Kata Fahmi Al-Katiri alias at FKadrun di twitter Senin 14 Desember 2020. Kemudian teman-teman, KP Dumas Polda Metro Jaya Kompes Yusri Yunus menyampaikan biarnya tidak memberikan perlakuan khusus terhadap habib risik siap ketika berada di sel rutan narkoba. Nah itu teman-teman, kondisi terkini dari habib risik siap yang ternyata ini mendapat perlakuan yang cukup baik dari para tahanan yang lain. Dan menurut habib risik teman-teman, kamar atau tempat tahanan yang dia masuk ke sekarang itu sebenarnya sama dengan tahanan yang dulu. Karena yang dulu habib risik juga pernah ditahan. Ternyata tempatnya sama, yaitu di Lapas Narkoba Polda Metro Jaya. Nah teman-teman, selain mendapat perlakuan yang cukup baik, yang ramah dari para tahanan yang lain, ternyata ada kabar bahwa habib risik ini menulis surat yang ditujukan kepada keluarganya. Dan surat ini ternyata terbuka untuk umum karena sudah berada di media sosial. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat beritanya. Ini kita ambil dari kumparan news teman-teman. Habib risik tulis surat dari balik tahanan, tetap semangat revolusi akhlak. Ini judul dari kumparan teman-teman. Kita baca beritanya. Beredar sebuah surat yang ditulis pimpinan FPI Habib risik siap. Surat tersebut ditulis dari balik tahanan. Saat dikonfirmasi pengacar Habib risik, Ehwan Tuan Kota membenarkan surat itu ditulis langsung oleh Imam Besar FPI Habib risik siap. Ya benar, itu surat ditulis langsung oleh Habib risik, kata Ehwan saat dihubungi Senin 14 Desember 2020. Dalam surat itu, Habib risik menyampaikan kondisi kesehatannya, ia mengaku dalam keadaan sehat. Ia juga meminta keluarga untuk sesekali dalam sehari mengirim makanan, sebab setiap harinya ia akan melaksanakan ibadah puasa. Itu teman-teman yang disampaikan oleh Habib risik bahwa beliau tetap istiqomah, walaupun di dalam tahanan beliau tetap bisa menjalankan ibadah puasa. Selain itu, dia juga meminta semua umat untuk tetap menjaga kesehatan, disiplin, protokol kesehatan, dan tetap menjalankan revolusi akhlak. Ini teman-teman, sebuah gambar, yaitu surat dari Habib risik untuk keluarganya, dan ini juga ditujukan untuk umat muslim. Karena di dalamnya ada himbauan tetap untuk menjalankan revolusi akhlak. Ini luar biasa teman-teman dari Habib risik siap. Kita baca saja teman-teman isi surat dari Habib risik siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ummi dan semua anak-anak abah selalu sehat dan berkah serta dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah, abah saat ini ada dalam sel yang pernah abah tempati dulu, dan abah dalam kondisi sehat walafiat, aman dan nyaman, tenang dan senang. Tidak ada sedikitpun perasaan duga dan sedih, atau khawatir dan takut. Semua petugas tahanan baik. Ini yang disampaikan Habib risik dalam suratnya teman-teman. Setiap hari, insya Allah, abah akan puasa. Sehingga kirim makanan ke abah cukup sekali saja menjelang buka puasa. Sedang untuk sahur cukup kurma dan jamilan saja. Boleh juga dikirim teh atau susu di termos kecil untuk buka. Terkait pesanan abah berubah kitab-kitab dan keperluan sehari-hari, jangan dikirim sekaligus, tapi bertahap. Salam abah buat semua baib dan ulama, serta umat agar sabar dan tetap semangat revolusi akhlak. Jangan lupa selalu jaga prokes, semoga wabah corona segera berlalu. Dari tempat usdah, 14 Desember 2020 yang mencintai kalan Habib risik siap. Itu teman-teman, surat dari Habib risik siap untuk keluarga dan untuk umat. Kalau untuk keluarga, pesannya adalah kalau mengirim makanan, sekali saja dalam sehari untuk buka puasa. Kalau untuk sahur, bisa jemilan, bisa apa saja lah yang ada di tahanan. Kemudian pesan untuk umat tetap menjaga protokol kesehatan dan beliau himbau untuk terpersabar. Dan tentunya menjalankan revolusi akhlak. Karena akhlak ini penting untuk terus diperbarui agar menjadi lebih baik. Itu teman-teman, kalau kita melihat kondisi Habib risik siap, beliau dalam kondisi sihat walafiat. Dan beliau tidak sedih, beliau senang, di mana tempatnya beliau tetap bersahaja. Dan ditambah lagi teman-teman, ternyata di tahanan ini banyak para tahanan yang mencintai Habib risik siap. Jadi diisi keamanan, ini aman di tahanan. Karena beliau dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Semoga berita ini akan mendinginkan suasana di tengah ketegangan para jamah, para umat yang menuntut supaya Habib risik siap bebas. Karena kemarin sudah ada jaminan dari beberapa orang anggota DPR. Di antaranya adalah Pak Fadrizon. Kemudian Ustadz Abu Bakar Al-Habsi. Kemudian Habibur Rahman. Habibur Rahman ini politikus dari Partai Gerindra. Jadi kita melihat sebenarnya sudah ada jaminan orang-orang yang bisa memberikan jaminan kebebasan Habib risik siap. Jadi semua tetap berpulang kepada pihak polda Metro Jawa. Apakah mengabulkan atau tidak. Tetapi kalau kita melihat, kalau sudah ada jaminan para tokoh, sudah ada jaminan dari para umat. Karena banyak mereka, umat yang kemarin melakukan aksi DM itu siap untuk ditahan. Menggantikan Habib risik siap. Jadi banyak orang yang bersedia menggantikan Habib risik siap. Itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.